Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang memberikan nikmatnya pada kita semua Nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat islam Sehingga kita masih berjumpa lagi dan menikmati indahnya bulan ramadhan tahun ini Pemirsa Metro TV dimanapun anda berada Kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat An-Nisa Yang insya Allah kita akan membahas ayat 15 dan juga seterusnya Penjelasannya tentu saja akan diuraikan oleh Pak Kurai Sihab yang sudah hadir di tengah-tengah kita Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sehat ya Pak ya Mudah-mudahan Insya Allah Juga di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Al-Ihsan Duren Sawit Pengajian Nur Al-Anur Depok Dan juga mahasiswa Isip Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya disini Saya dan juga pemirsa dan peserta disini sudah tidak sabar lagi Pak untuk mendengarkan urayan Bapak mengenai Surat An-Nisa ayat 15 ini Silahkan Pak Baik harus sabar Baik kita mulai Kita bahas Surat An-Nisa Dalam Surat An-Nisa seperti yang saya pernah uraikan dalam episode-episode yang lalu Salah satu bahasannya adalah berbicara tentang kaum lemah perempuan Dimana dalam surat ini mereka itu diberikan hak-haknya Sebagian dari hak-hak itu sudah diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu Antara lain menyangkut warisan Nanti sebagian lainnya akan disebut lagi pada ayat-ayat yang akan datang Kita baca ayat 15 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Walati ya'atina al-fahishata min nisaikum Fastashidu alaihinna arba'ata minkum Perempuan-perempuan Yang mendatangi al-fahishya Kata al-fahishya Pada dasarnya berarti perbuatan yang keji Menurut akal Menurut adat Menurut agama Bisa jadi ada sesuatu yang dianggap tidak baik oleh adat Tapi agama membolehkan Bisa jadi ada yang dibolehkan oleh agama Oleh satu masyarakat dikatakan bahwa itu kurang baik Fahishya sesuatu yang keji Apa yang keji itu? Nah disini ulama berbeda pendapat Tadi disebut zina ya Salah satu penafsirannya Ada yang mengartikannya Hubungan antar perempuan Kalau zina itu hubungan laki dan perempuan Ini hubungan Maaf hubungan antar perempuan Ada yang lebih Saya nilai lebih baik dari itu Ya tina itu artinya mendatangi Bisa juga berarti melakukan dengan sengaja Al-fahishya bisa berarti tempat yang keji Jadi kita lihat Perempuan-perempuan yang mendatangi tempat-tempat yang keji Tempat-tempat yang buruk Tidak harus zina Ada tempat-tempat buruk Tidak wajar didatangi oleh seorang yang terhormat Ada kan? Bagaimana sanksinya itu? Fas tashidu alaihinna arba'atum minkum Sebelum kamu menjatuhkan sanksi Hendaklah Ada empat orang lelaki Yang menjadi saksi Menyaksikan perbuatannya Kalau zina Kalau kita terserikan zina Harus ada empat orang yang saksikan Bahwa memang dia berzina Bukan sekedar berduaan dalam kamar Itu sebabnya Sanksi ini Sangat berat untuk terlaksana Karena di samping agama Melarang orang pergi ke tempat-tempat yang keji Juga Yang pergi ke tempat keji Untuk menjadi saksi pun hati-hati Kenapa kamu pergi? Nanti kita akan lihat bahwa Kalau hanya tiga orang yang menjadi saksi Tidak diterima kesaksiannya Bahkan yang tiga orang itu yang terkena sanksi Karena itu namanya Dinilai oleh agama Walaupun benar Dinilai Mencemarkan nama baik orang Ya kan? Oke Itu lebih ringan daripada berzina Oke Fa insyahidu Kalau empat orang saksi itu telah memberikan kesaksiannya Dan diterima kesaksiannya Maka perempuan-perempuan Yang mendatangi tempat-tempat yang keji itu Famsiku hunnah Tahan mereka di rumah Eh ibu-ibu Ada anaknya yang suka keluar kesana Tahan Jangan biarkan dia keluar Karena kalau kamu biarkan dia keluar Dia bisa kesana lagi Sampai kapan? Kita dengarkan ayat kita ini Banyak lagi penafsirannya Saya angkat satu penafsiran Tahan dia sampai dia mati Jangan biarkan dia keluar rumah Atau Sampai dia kawin Kalau dia kawin Sudara suaminya Itu satu penafsiran Oke Kita tidak ingin memperpanjang persoalan ini Saya akan berpindah ke arah lain Tahan dia Kalau kita terjemahkan Tahan dia Sampai dia mati Ada hal ibu Itu perempuan wajar tidak ditahan di rumah? Tidak wajar Kalau dia bersalah Wajar Jadi Kalau ada suami-suami Ada ayah Yang melarang anak perempuannya keluar Itu sebenarnya sama saja Dengan menghukum dia Iya kan? Dia mau keluar pergi ke tempat temannya yang baik-baik Dia mau keluar pergi belajar Dia mau keluar pergi bekerja Dengan pekerjaan yang terhormat Tidak boleh dilarang Kalau dilarang Itu namanya dijatuhi dia Karena larangan keluar rumah menurut ayat ini Hanya dijatuhkan kepada orang yang ingin berkunjung ke tempat-tempat yang buruk Sebaliknya Seorang tua Sesiapapun Yang mengizinkan perempuan Yang berada di dalam wawenangnya Yang berada dalam wawenangnya Untuk keluar dan dia tahu Dia berkunjung ke tempat-tempat yang tidak baik Maka yang bersangkutan Ikut memikul dosa Ya kan? Itu jelas nih Sudah diarin aja Tutup mata Tidak kan? Oke Kita lanjutkan ayat kita Walla zani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma Ada pun Kita kembali lagi Dua orang lelaki Tadi ini nanti Tadi kan kita katakan Salah satu penafsiran Tentang Walla zani ya'tinal fahisha Hubungan seks antara perempuan dengan perempuan Sekarang hubungan seks antara sesama jenis lelaki Itu satu penafsiran Bisa ada penafsiran lain Kita lihat Walla zani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma Yang melakukannya Kalau dua orang lelaki di antara Kamu Wai kaum muslimi Maka cemohkan dia Cemohkan dia Kalau dia datang di tempat-tempat yang keji misalnya Jangan sambut dia Ganggu dia Istilahnya Al-Quran sini ganggu dia Ditafsirkan oleh ulama Cemohkan dia Ulama yang dulu berkata tangkap dia Baru cambuk dia Fa'azuhuma Fa'intaba wa aslaha fa'aridhu an'uma Kalau dia bertobat Dan melakukan perbaikan terhadap dirinya Maka Jangan lagi cemohkan dia Baik nanti kita lanjutkan lagi Kita akan mendengarkan kembali penjelasan mengenai surah An-Nisa ayat 15 dan seterusnya Yang masih mengenai sanksi dan hukum bagi perbuatan zinah Untuk itu tetap bersama kami pemirsa Jangan kemana-mana kami akan segera kembali lagi setelah jidah iklan berikut ini Pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surah An-Nisa Dan saat ini kita sedang membahas surah An-Nisa ayat 15 dan seterusnya Mengenai perempuan-perempuan yang mendatangi tempat-tempat keji atau buruk Dan mereka yang menodai kehormatan itu akan mendapatkan sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan Pak dilanjutkan Kita lanjutkan ayat kita Laki Apakah dia berzina Apakah ini Terserah penafsirannya bagaimana Ayat ini mengatakan Fa'azuhuma Ganggu dia Gangguannya berupa cemohkan Tafiq terus dia Fa'intaba wa aslaha Kalau orang yang pernah melakukan kesalahan ini sudah menyesali Taubat itu menyesali kesalahannya Bertekad tidak akan mengulanginya Memohon ampun kepada Allah Itu kalau dosa ini Dan wa aslaha Dia sudah menunjukkan perbaikan Jangan lagi cemohkan dia Ada pencuri Ini bisa secara umum nih Pencuri baru keluar dari penjara Dia sudah baik Jangan lagi cemohkan dia Kamu kan dulu mencuri Tidak boleh Ada orang pernah melakukan suatu aib Jangan disebut-sebut lagi aibnya Nah ini tuntunan ayat ini Fa'intaba wa aslaha fa'a'ridu'anhu Jangan lagi cemohkan mereka Itu salah satu penafsirannya Innallaha kana tawabar rahima Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat Dan maha pengasih Kamu juga hendaknya mengikuti Dan meladani Allah Ampuni juga dia Kasihani juga dia Kenapa? Karena kamu pun bisa mengalami hal yang sama Apa kamu tidak Kamu mau kalau menghadapi Allah Kamu diampuni Ya kan? Ya kalau begitu Ampuni juga orang Kamu tidak mau disebut-sebut keburukanmu Kalau begitu Jangan juga sebut-sebut lagi keburukan orang yang sudah baik Tapi kalau dia masih jahat Boleh deh Anda sebut keburukannya Sesuai dengan kadar yang dibutuhkan Saya mau beri contoh Ada satu orang terkenal penjudi Peminum Datang dia melamar satu anak perempuan Ayahnya anak perempuan itu datang pada saya Bagaimana pendapatmu tentang si A? Saya tutupi atau saya beritahu? Saya boleh memberitahu Tetapi sekedar Yang diperlukan agar dia menolak Saya hanya bisa berkata Oh saya dengar dia itu peminum Tidak perlu saya sebut lagi dia penjudi Karena dengan menyebut dia peminum itu sudah akan ditolak Ya kan? Nah itu ajaran agama Bukan seperti sekarang dibeberkan itu di TV Itu bukan ajaran agama Kita jangan mendukung hal-hal semacam itu Jangan ikut nonton Jangan ikut dengar Nah ikut-ikutan itu dapat sanksinya juga ya? Nah bisa Ikut-ikutan itu paling tidak dapat dosanya Ikut-ikutan itu paling tidak Anda mendapat mudaratnya Habis waktu Anda dengar itu Iya kan? Nah ini tentunan ayat kita ini Nah lalu ini berkata Setelah Allah maha pengampun Maha penerima taubat Lagi maha pengasih Baru dia jelaskan Taubat itu kapan? Lanjutan ayat kita itu menyatakan Innamat taubatu ala ladhina ya'amaluna su'a bijahalatin Thumma yatubuna minqari Allah menerima taubat itu Bagi orang-orang yang melakukan kejahatan Bijahala Kita terangkan dulu apa artinya Jahil itu apa artinya? Bodoh Belum tentu bodoh itu jahil Ada orang bodoh tidak jahil Ya kan? Picik Gerak yang dilakukan Tanpa tujuan yang benar itu kejahilan Ya bahasa Betawi itu jahil ya Nah itu diambil dari kata jahil Aktifitas yang dilakukan dan menjauhkan seseorang dari kebenaran Itu jahala Zaman jahiliya Ada jahiliya modern Jahiliya juga itu Itu bijahala Picik Lemah akal Tidak sadar secara penuh Itu semua bijahala Orang-orang yang diterima Allah taubatnya itu adalah yang melakukan kesalahan Dosa Akibat dia tidak sadar Akibat picik Akibat geraknya yang tidak benar Lalu dia bertobat minqari Dia bertobat dari arah yang dekat Apa maksudnya dari arah yang dekat? Yakni sebelum Ruhnya berada di kerongkongannya Kalau sudah berada di kerongkongannya Tidak diterima lagi Dan kedatangan maut Sehingga berada di kerongkongan itu Kita tidak bisa Duga kapan Boleh jadi kita sedang duduk Dua tiga orang yang Saya lihat sedang pedato Meninggal Kita tidak tahu kapan datangnya Sungguh tegas dan terang Uraim mengenai penjelasan ayat ini Yang disampaikan oleh narasumber kita Untuk itu tetap bersama kami Kami akan kembali lagi Setelah pesan-pesan berikut ini Mirsa Kita kembali lagi dalam program Tafsir al-Misbah Mengenal surat An-Nisa Seperti yang sama-sama kita sudah dengarkan Penjelasan mengenai surat An-Nisa Ayat 15 dan seterusnya Bila mereka yang mendatangi tempat-tempat buruk itu Maka cemohkanlah mereka Namun kalau mereka bertobat Janganlah cemohkan mereka lagi Karena Allah maha pemberi taubat Silahkan lanjutkan lagi Pak Ayatnya Baik kita lanjutkan Jadi tadi kita sudah berbicara bahwa Allah menerima taubat Akibat kedurhakaan seseorang Apapun kedurhakaan itu Selama rohnya Dalam hadis dikatakan sebelum Terjadinya gara-gara Gara-gara itu Orang kalau mau meninggal Itu biasa terdengar Gara-gara begitu Karena ketika itu Dia masih dinilai dalam kesadaran Tapi begitu ada gara-gara Dia sudah lihat malakal maut Sudah tidak berguna Itu sudah taubat terpaksa itu namanya Ya kan? Oke Baru dilanjutkan Bukannya taubat itu yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan Dan aneka kejahatan Aneka dosa Sampai ketika kematian datang hadir kepada mereka Baru mereka berkata Oh saya sekarang mau taubat Itu bukan taubat lagi namanya Takut Ya itu takut Dia sudah lihat kenyataan Orang sebelum meninggal dunia itu Seringkali melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang yang hidup normal Dia lihat keluarganya data Dan antara lain yang dia lihat adalah tempatnya di sorga dan di neraka Begitu dia lihat tempatnya di neraka Ya Allah saya taubat Saya sudah ini Nah ini yang dikatakan Laisatit taubatulillazi Hatta idha hadara ahadahumul maum Sampai ketika maut hadir datang kepada dia Nah kita lihat ini sekarang Maut itu datang kepada kita Kita juga menuju ke sana Jadi ini kan cepat ini ya Seandainya kita berhenti Dan maut datang mungkin agak lama itu Ya Tapi dia dari sana datang Kita dari sini Jadi makin cepat ya Itu yang ingin digambarkan oleh ahad ini Itu sebabnya Ada dikatakan Daripada maut yang datang menjemput anda Lebih baik anda yang pergi menjemput maut Ya kan kita pergi jemput dia Kita tidak bisa takut Kenapa kita pergi jemput Karena kita sudah siap Itu yang ingin dikatakan oleh adin Hatta idha hadara ahadahumul maut Qala inni tubtul'an Bukan juga taubat itu Akan diberikan Allah kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir Orang yang meninggal dalam keadaan kafir Yang murtad mempersekutukan Allah Allah tidak terima taubat Ada hal yang menarik kata ulama-ulama Disini Allah menyebutkan Ya maluna sayyat Melakukan aneka kejahatan Melakukan aneka kejahatan Aneka kejahatan ini Banyak kan Siapa tahu Kalau dia cuma melakukan satu dua kejahatan Allah akan ampuni dia Karena Allah itu maha pengampun Dia bisa mengampuni dosa anda Walaupun anda tidak minta Ampun Tapi kalau anda melakukan Suatu kebaikan Itu sebabnya nabi bersabda Atbi'is sayyat alhasanata tamhuha Maksudnya Kalau sudah mengerjakan keburukan Lakukan kebaikan Kebaikan ini Menghapus keburukan Pernah melakukan satu kejahatan Pergi wuduk Salat jama'ah Insya Allah terhapus Walaupun kita tampah Allah maha pengampun Hanya disini ayat ini berkata Ya maluna sayyat Yang melakukan aneka Banyak kejahatan Kalau satu dua yang kecil-kecil Insya Allah Allah ampuni Walaupun tanpa Meminta ampun Apalagi Kalau yang bersangkutan Minta ampun Semua dosa diampuni Allah Selama anda masih hidup Dosa apapun Walaupun Mempersekutukan Allah Diampuni Allah Selama anda minta ampun Ketika anda hidup Tetapi kalau sudah mati Kemungkinan diampuni yang lain ada Kecuali kalau Mempersekutukan Allah Kalau mempersekutukan Allah Tidak diampuni Nah ini yang dia Yang dia tegaskan disini Bahwa Penerimaan taubat itu Bagi orang yang melakukan Aneka kejahatan Bukanlah Tidaklah berhak Mendapatkan pertobatan Dari Allah itu Yang melakukan Aneka kejahatan Sampai ketika Kematian telah hadir Di dalam Kepadanya Sudah gara-gara Itu tadi Baru dia berkata Saya tobat Tidak juga Terhadap orang-orang Yang meninggal Dalam keadaan Kafir Mereka itulah Yang disiapkan Buat mereka Oleh Allah Siksa yang pedih Ah kita lihat lagi Disiapkan oleh Allah Itu setiap orang Kata ulama-ulama kita Berdasarkan beberapa ayat Setiap orang Disiapkan dua sorga Dan disiapkan juga Neraka buat dia Kenapa dua sorga Orang yang disiapkan Buat dia neraka Dia bakal masuk neraka Dia dapat Bagian yang disiapkan Orang yang disiapkan Buat dia dua sorga Ada sorga buat dia satu Sorganya yang ini Dikasih dia Dapat dua sorga Disiapkan Mudah-mudahan Dengan kemurahan Allah Orang yang tulus Yang ini Mudah-mudahan Disiapkan Tapi dia tidak masuk Kan Bisa begitu Nah itu saya kira Ayat ini Itu ditekankan Allah Dalam konteks Ini tadi Perempuan-perempuan Yang berzina Atau yang mendatangi Tempat-tempat keji Ini sanksinya Tapi kalau dia bertobat Kalau dia Melakukan perbaikan Tuhan mengampuni dia Kalau dia minta Ampun kepada Allah Karena memang Allah Seperti itu keadaannya Tuhan menciptakan surga dan neraka Tinggal pilihan kita Kita menuju ke arah yang mana Mau yang mana Mau surga atau mau neraka Baik Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Anissa Sungguh menarik Urahan yang sudah disampaikan oleh Pak Kurey Sihab Sekarang tiba saatnya Saya memberikan kesempatan Pada ibu-ibu disini Atau mas-mas yang ingin bertanya Silahkan untuk Dua pertanyaan ya Bu ya pada segmen ini ya Silahkan ibu Seperti kita ketahui Dalam kehidupan secara sehari-hari Dan berita atau apapun Yang melakukan perbuatan maksiat itu Rata-rata yang mengerti soal agama Mengapa itu bisa terjadi Dan bagaimana kita mengetahui Tingkat keberagamaan seorang itu Pengetahuan Tidak menciptakan iman Tidak menciptakan iman Bisa saja ada satu orang yang tidak tahu Tetapi imannya lebih kuat Daripada orang yang tahu Saya beri ibu contoh Iman itu Seperti Rasa kagum Dua orang yang mengenal Yang sama-sama Tamatan Suatu akademi seni Jika disodorkan Kepadanya suatu lukisan Kepada keduanya suatu lukisan Walaupun pengetahuan Keduanya sama Tetapi kekagumannya berbeda Ya kan Dua orang pemuda Yang mengenal Satu perempuan Gadis Boleh jadi yang satu sangat kagum Yang lain yang juga tahu Kekagumannya kurang Karena iman Itu sumbernya dari hati Ilmu itu Pengetahuan itu Sumbernya dari Akal Nah Jadi bisa saja Ada orang yang tahu Banyak Tapi imannya lemah Akalnya tahu Hatinya Menolaknya Bisa saja Seorang perempuan Saya beri contoh Karena ibu-ibu yang banyak Melihat suaminya Menyeleweng Tapi dia berkata Hati saya Tidak bisa percaya Bisa gak itu Ya kan Jadi ilmu pengetahuan Tidak menciptakan Dia hanya bisa menguatkan Dia menguatkan Iman Tetapi Bisa saja Tidak Dia tidak tahu sama sekali Banyak orang yang sangat taat beragama Tapi dia bukan seorang pakar agama Ada orang yang mengerti betul agama Islam Tapi dia tidak percaya Islam Saya kira itu ya Jadi Ilmu pengetahuan Tidak Tidak menciptakan Iman Nah itu sebabnya juga Nanti kita akan lihat Bahwa Ada 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 Ungkapan dalam Al-Quran Walaupun sering disalah fahami Maknanya Bahwa Allah yang memberi hidayat Ya Ya Nah itu ada sistem yang ditetapkan Allah Itu sama aja ini gak pak Bukan hanya menerima Tapi harus ada realisasinya Harus ada realisasinya Iman itu harus ada realisasinya Ya Benar Baik silahkan pada Pertanyaan kedua Ya Dalam budaya kita mengenal istilah pacaran Apakah itu masuk Menjurus ke dalam zina Gitu Dan bagaimana Islam menyikapi hal itu Pacaran Boleh gak pacaran Boleh Boleh Jangan dulu kita cepat-cepat berkata boleh Jangan juga cepat-cepat berkata tidak boleh Kita harus dudukkan dulu Ini anak muda Biasa kalau mengertikan pacaran itu Lantas Dua-duaan lah Jalan bersama lah Ya tau Mungkin lebih dari itu ya Ya Hai jujur Jawab Kalau kita buka Kalau kita artikan pacaran itu Sebagai janji Janji Untuk menikah Dari seorang lelaki Terhadap seorang perempuan Dan dari seorang perempuan Kepada seorang lelaki Yang Didahului oleh perkenalan Antara keduanya Maka agama tidak melarang itu Yang dilarang agama itu terjerumos Jadi Pacaran Kalau ada tafsir kan begitu Boleh Nabi Ada seorang kawin Menyampaikan pada Nabi Saya mau kawin dengan si A Nabi berkata Kamu sudah lihat dia Dia bilang belum Dia bilang Pergi lihat dulu Dulu orang merasa sudah puas Kalau dia lihat Sekarang Beda zamannya Beda zamannya Karena itu ulama Lantas mengembangkan itu Dia biar berkenal Dia dengar suaranya Dia ini Tetapi Tidak dua-duaan Kalau di depan orang tuanya Di depan orang terpercaya Pakai email deh Pacaran per email Kan bisa mengenal dia Karena dengan pengenalan itu Kehidupan rumah tangga bisa lebih langge Kalau tidak kenal Anda membeli kucing dalam karung Jadi agama membenarkan dalam batas-batasnya Yang diperlukan untuk itu Saya kira itu ya Itu pacaran agama begitu Selamat tidak melanggar tentunya Selamat tidak melanggar Melanggar itu dua-duaan itu yang melanggar Baik Pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam program Tafsir Al-Misbah Membah surat Anissa Kami akan segera kembali lagi Pemirsa Masih bersama kami Dalam program Tafsir Al-Misbah Membah surat Anissa Dan saya masih membuka kesempatan Bagi ibu-ibu atau mas-mas Yang masih penasaran Ingin menanyakan sesuatu Pada Pak Kurai Sihab Silahkan pada dua Pertanyaan lagi ya Ibu ya Ayat 15 dan 16 Mengisarakan tentang perselingkuhan Mengapa Allah mendahulukan Yang melakukan perbuatan keji itu Adalah perempuan daripada laki-laki Kita lihat dulu Kira-kira Kalau orang keluar itu Lantas melakukan kesalahan Siapa yang lebih berat kesalahannya Orang yang diizinkan keluar Lantas bersalah Atau orang yang dianjurkan di rumah Tapi dia keluar dan bersalah Yang kedua ya Oke Laki-laki itu disuruh keluar rumah atau tidak Disuruh keluar Pergi cari rezeki Perempuan itu pada dasarnya Tugas pokoknya Mendidih anak di rumah Jadi kalau dia keluar Bukan untuk tujuan yang baik Sudah melanggar Perintah keluar Melanggar perintah tinggal ya kan Melakukan kesalahan lagi Melanggar lagi Tambah lagi Tambah lagi Jadi dia dua kali Kalau laki-laki Waktu dia keluar Dia belum bersalah Iya kan Nah itu nanti kita akan lihat Azani atu azani Penzina perempuan Dan penzina lelaki Tapi waktu dia kata As-sariku Pencuri lelaki Dan pencuri perempuan Jadi dia Al-Quran menyeimbangkan Dan melihat Siapa yang lebih utama Disebut terlebih dahulu Iya kan Saya kira itu salah satu jawaban Itulah sebabnya Perempuan biar keluar rumah Harus izin dengan suami Iya harus izin Tapi begini Saya juga tidak ingin Terlalu ketat Ya Itu ada izin umum Ada izin khusus Ada suami Yang sudah berikan izin umum Pada istrinya Kamu tidak usah beritahu saya Kalau sekedar mau pergi Ke rumah tetangga Iya kan Kamu tidak usah beritahu saya Kalau sekedar pergi Ke rumah orang tua Mau sekedar pergi ini Izin khusus Itu kalau memang Saya mau pergi bermalam Dua malam disana Nah itu Jadi ada izin Kita tidak perlu terlalu ketat Seperti itu Ada suami yang memang Mestinya memberi toleransi Pada istrinya Dalam hal-hal tertentu Tapi kan juga dalam Pengeluaran uang Dan lain-lain Saya kira hidup Suami istri ini Harus menyatu deh Mereka itu Ya kan Saya kira itu Baik Silahkan Kalau ada pertanyaan kedua Silahkan Bu Pertanyaan saya Bagaimana cara bertawabat Yang diajarkan Islam Baik yang diakibatkan Dari pelanggaran Yang berhubungan langsung Dengan Allah Atau sifatnya sosial Seperti korupsi Dan sebagainya Mohon penjelasannya Secara umum Tawabat itu Mempunyai Tiga syarat Kalau berhubungan dengan Kesalahan atau dosa Terhadap Tuhan Dan empat syarat Kalau berhubungan dengan Sesama manusia Yang pertama Menyadari Kesalahan Oh saya salah Karena kalau Anda Tidak sadar Anda tidak bisa Saya mau minta maaf pada Anda Saya tidak tahu Bahwa saya salah Anda harus menyadari Yang kedua Menyesalinya Dan bertekad Tidak akan mengulanginya Saya pokoknya Ini salah Ini saya Saya maki siah Ini salah Saya tidak sholat Ini salah Tidak mau lagi Saya ulangi Yang ketiga Memohon kepadanya Ya Allah ampuni saya Itu kalau Berhubungan dengan Tuhan Kalau berhubungan Dengan sesama manusia Saya ambil hartanya Saya pergi sama dia Ini harta Anda dulu Saya Dia korupsi Dia kembalikan kepada negara Kalau misalnya ini Agak merepotkan Malu dan sebagainya Bisa saja Ada jalan lain Saya maki siah Saya kalau beritahu dia Saya pernah maki Anda Anda mungkin marah kan Jadi bagaimana caranya Saya di dalam Suatu majlis Saya berkata Saya itu dulu Anggap siah itu sombong Ternyata dia Tidak sombong Dia dengar Dia akan maafkan Uang yang diambil Kalau ini saya Begini Begini Kemudian dia salurkan ke Lembaga sosial Paling tidak Itu sudah mengurangi Atau bermohon Kepada Allah Ya Allah Saya baik Kepadamu Saya sudah taat Saya punya dosa Dengan siah Ampuni dosa saya Ya Allah Jadikan Itu orang Rela sama saya Jadikan dia Itu cara-cara Yang diajarkan Jadi kan Anda bilang Bahwa Allah Tidak akan mengampuni Dosa manusia Selama dosa manusia itu Saling memaafkan Ya betul Betul Kalau Anda tidak mau Saling memaafkan Bagaimana Anda Mau dimaafkan Allah Ya kan Logikanya Anda mau dimaafkan Allah Ya kalau ada orang Minta maaf Anda pun harus memberi maaf Kalau Anda tidak mau Memberi maaf Bagaimana Allah Kamu tidak mau beri maaf Ya saya juga Tidak mau beri maaf Pada kamu Baiklah Pak silahkan memberikan Kesimpulannya Ya kesimpulannya Kita disini Kesimpulannya Barangkali Lalu kita baca Ayat kita ini Bahwa Yang pertama Ayat ini Menggaris bawahi Antara lain Bahwa Hendaklah Seseorang itu Jangan mengunjungi Tempat-tempat Yang tidak wajar Yang kedua Orang yang pernah Melakukan dosa Maka Maka apabila Dia sudah bertobat Dan Sudah melakukan Perbaikan terhadap dirinya Jangan lagi Diungkat-ungkit Kesalahannya yang lalu Yang ketiga Allah membuka Pintu Tobat yang Seluas-luasnya Bagi segala Macam Kedurakaan Selama Yang bersangkutan Belum lagi Menghadapi Maut Dengan Sampainya Ruh Di kerongkongan Saya kira itu Kesimpulan Yang dapat kita ambil Dari ayat-ayat Yang kita baca Baik Terima kasih banyak Pak Atas urayan yang Begitu indah pada hari ini Pemirsa Demikianlah Pembahasan ayat-ayat Al-Quran Yang tegas dalam hukum Namun Tetap membuka Pintu Tobat bagi siapapun Yang ingin kembali padanya Sesungguhnya Allah mahrum Mengampuni Setiap Dosa Hambah-hambahnya Selama Hambah-hambahnya itu Tidak meninggal Dalam keadaan kafir Dan insya Allah Kita akan berjumpa lagi Pada episode-episode pendatang Tetaplah bersama kami Dan saatnya kita untuk Undur diri Wabilahi Taufiq Walhi Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton